Sementara 3 bulan menjelang pemilihan umum 2024, logistik pemilu terus didistribusikan ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Di Purwakarta, Jawa Barat, pihak KPU Kabupaten menerima sebanyak 13.499 kotak suara dan 10.772 bilik suara pada sering siang. Sementara KPU Jemberana, Bali juga menerima 4.500 kotak suara. Trak logistik pemilu dari KPU Pusat tiba di kudang penyimpanan KPU Kabupaten Purwakarta, Jalan Taman Pahlawan Purwakarta, Senin Siang. Berdasarkan data dari petugas KPU Kabupaten Purwakarta, jumlah bilik suara yang diterima mencapai 10.772 bilik. Sementara kotak suara mencapai 13.499 kotak suara. Petugas juga melakukan simulasi salah satu kotak suara untuk mengetahui kondisi dan kekuatan kotak. Hasilnya, kotak suara yang dikirim dalam kondisi baik dan kokoh. Sebelumnya, KPU Purwakarta telah menerima kiriman tinta dan segel kertas. Seluruh logistik pemilu ini nantinya didistribusikan pada 2.694 tempat pemilihan suara atau TPS tersebar di 17 kecamatan. Untuk yang belum, kotak suara keluar kertas sampai hari ini, kotak suara di dalam, kemarin tinta kami sudah terima dan segel kertas sudah terima. Yang belum, untuk kita menunggu hanya segel kertas. Masih menunggu, Pak? Masih menunggu dari penyedia. Jadi yang sudah ada untuk handle pengangkatnya, untuk pengaman bawah kotaknya sudah ada dan untuk segel kertasnya ya dengan tembok sudah terima. Sementara KPU Jemberana, Bali menerima 4.500 kotak suara yang dikirim dari Surabaya menggunakan dua trang. Penyimpanan logistik pemilu 2024 di Kabupaten Jemberana dipusatkan di gedung Auditorium Jemberana. Selain kotak suara, KPU Jemberana sudah menerima logistik bilik suara sebanyak 3.592 buah dan segel plastik dalam kondisi baik. Dalam pemilu 2024, KPU Jemberana menetapkan jumlah TPS sebanyak 898 buah dengan daftar pemilih tetap DPT sebanyak 243.796 pemilih. Berwakarta Jawa Barat dan Jemberana, Bali Irwan Dahinyoman Sudika Ayus melaporkan